Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya, semoga kalian suka. Saat ini kompas terbang terus bergerak maju dan secara bertahap memasuki pusaran cahaya warna-warni. Begitu memasuki pusaran tersebut, pemandangan aneh berangsur-angsur muncul di hadapan semua orang. Yang disebut gerbang kuno adalah sebuah hamperan luas yang tampak seperti sungai waktu panjang. Dan jauh di depan mereka terdapat pintu cahaya keemasan. Pintu kotak panjang yang terbuat dari cahaya inilah yang disebut gerbang kuno. Bagi Xiaoyan sendiri, medan ini tidak lagi asing. Itu karena kehendak jiwanya pernah memasukinya sekali. Pada saat itu, Xiaoyan diperlihatkan gambaran tentang bintang-bintang runtuh dan penghalang dunia yang rusak. Dikombinasikan dengan dialog bersama suara misterius sebelumnya, Xiaoyan mengerti bahwa keberadaan gerbang kuno ini terkait kerat dengan masalah penghalang dunia. Xiaoyan melihat segelilingnya. Selain kompas terbang yang ia naiki, ada juga banyak kompas terbang lainnya di sekitar. Kebanyakan dari mereka berasal dari dunia lain. Ini karena makhluk hidup dari dunia iblis kuno sendiri tidak sebanyak itu. Jadi begitu, disinilah mereka ingin menyelesaikan kerusakan alam. Dan disinilah mereka menarik orang kuat untuk datang. Sepertinya kehendak iblis kuno ini tidak hanya membuat perjanjian denganku saja, tetapi juga pada orang-orang kuat tertentu. Jelas tujuannya adalah untuk mencari orang kuat yang benar-benar mampu mengubah nasib dunia iblis kuno. Hmm, ini memang metode yang bagus untuk memasang jaring yang lebar, ucap Xiaoyan. Pada titik ini, Xiaoyan mulai melihat dengan jelas motif dunia iblis kuno. Mereka hanya ingin mengumpulkan orang-orang kuat dari seluruh dunia. Ini adalah langkah yang tidak berdaya dengan menaruh harapan kepada siapapun. Jelas hanya itu yang bisa dilakukan dunia iblis kuno yang sudah berada di ujung tanduk. Jika masalah penghalang dunia tidak segera teratasi, mereka hanya bisa menyaksikan sumber daya dunia mereka terus terkuras. Pada saat itu dunia iblis kuno pada akhirnya harus menghadapi kehancuran. Untungnya tidak ada dunia lain yang menarjetkan dunia iblis kuno. Taisu menargetkan sensi, sehingga mereka bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah. Tetapi meskipun tidak ada invasi besar-besaran dari dunia lain di dunia iblis kuno, jika keadaan terus seperti ini sampai sumber dunia habis, maka dunia iblis kuno akan runtuh dengan sendirinya bahkan tanpa serangan. Selain itu kurangnya sumber daya juga akan menghambat kemajuan makhluk hidup itu sendiri. Tanpa sumber daya tidak akan melahirkan orang yang kuat, dan tidak ada lagi peluang untuk terobosan. Sebaliknya kekuatan mereka akan menurun karena tidak ada sumber energi yang melengkapi. Tentu saja masalah ini hanya disadari oleh pakar-pakar kuat di level keabadian kaisar dan keabadian dewa. Ada pun untuk dosian atau dewa-dewa yang kekuatannya lebih rendah, kebanyakan dari mereka belum menyadari bahwa krisis akan datang. Pada saat ini semua kompos terbang mulai melambat, setelah mendekati pintu cahaya keemasan. Ini bukan sesuatu yang disengaja, tetapi ada kekuatan pembatas yang kuat yang mengontrol kecepatan setiap orang. Jelas ada persyaratan khusus untuk memasuki pintu cahaya tersebut. Semuanya, bersiaplah. Hanya orang yang memiliki token iblis kuno yang dapat memasuki gerbang kuno. Setiap putusan bisa membawa kelompoknya masing-masing. Namun satu token hanya mengizinkan lima orang untuk masuk. Anda semua di sini atas nama alam pertemuan iblis. Jadi alam pertemuan iblis memiliki tugas yang dipercayakan kepada semua orang. Jika misi ini dapat diselesaikan, alam pertemuan iblis secara alami tidak akan memperlakukan semua orang dengan buruk. Hadiahnya adalah 200 ribu poin kontribusi. Ucap dua iblis Luya menjelaskan kepada semua orang. Ketika mendengar jumlah nilai kontribusinya mencapai 200 ribu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Jumlah ini bukan lagi jumlah yang kecil. Dibutuhkan banyak budak ilahi yang harus ditangkap untuk mendapatkan jumlah tersebut. Lalu apa tugas spesifiknya? Saat ini seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dewa iblis Luya tidak berkata apa-apa. Sebagai gantinya, dia melambaikan lengan jubahnya. Beberapa sinar cahaya menyapu setiap tangan utusan dan berubah menjadi slip giyok. Slip giyok ini akan menentukan misi setiap orang. Ada yang sama dan ada juga yang berbeda. Untuk mengetahui misi apa yang diperintahkan kepada Anda, Anda harus menunggu sampai memasuki gerbang kuno terlebih dulu sebelum Anda dapat menjelajahinya. Selesaikan untuk mendapatkan hadiah dari alam pertemuan iblis. Semoga sukses untuk kalian semua. Ucap dewa iblis Luya. Sungguh secara alami mendapatkan slip giyok di tangannya. Dia menangkupkan tangannya ke arah dewa iblis Luya lalu berkata, Tuhan Luya, lalu bagaimana cara kita untuk memasuki gerbang kuno ini? Tanya Sungguh. Pada saat ini semua kompas terbang benar-benar berhenti tepat di depan lingkaran cahaya keemasan. Tidak ada cara untuk terus maju karena kekuatan pebatas yang sangat kuat. Oleh karena itu, Sungguh tidak dapat menahannya untuk bertanya. Ini juga merupakan sesuatu yang membuat penasaran semua orang. Kalian hanya perlu menunggu. Ucap Luya. Hemparan di sini cukup luas. Melihat sekelilingnya sudah dipenuhi dengan banyak barisan kompas terbang. Dan kelihatan semua orang juga sedang menunggu. Namun tidak butuh waktu lama ketika sinar cahaya tiba-tiba muncul dari gerbang kuno. Sinar cahaya ini sepertinya memiliki kebijaksanaan spiritual. Ia melayang di udara seolah-olah sedang memilih seseorang. Cahaya panggilan telah datang. Ucap dewa iblis Luya. Mata semua orang menatap ke langit. Tidak banyak sinar cahaya. Hanya sekitar 10 sinar cahaya hingga seberkas cahaya akhirnya menyendari salah satu kompas terbang. Saat berikutnya sinar cahaya langsung menyelimuti satu tim dan menghisapnya ke dalam gerbang kuno. Setelah itu sembilan sinar cahaya mulai membuat pilihan lagi. Tiga sinar cahaya tiba ke kompas terbang tempat Xiaoyan berada. Salah satu dari tiga sinar cahaya itu datang langsung dari langit. Semua orang berdiri dengan mata bersinar terang. Terutama adalah utusan Wen Qiang. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan lengannya disilangkan dengan bangga. Sepertinya dia sudah memikirkan di dalam hatinya bahwa orang yang terpilih pastilah dirinya. Lagipula kecuali tiga dewa iblis, dia merasa paling utama jika dibandingkan oleh utusan lainnya. Jadi sinar cahaya yang turun langsung ke arahnya sudah pasti datang ke arahnya. Posisi Wen Qiang tidak jauh dari tempat kelompok Zonggu berada. Sinar cahaya terus jatuh lurus ke bawah. Melihat ini Wen Qiang tersenyum bangga. Dia bahkan sudah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dengan tangan terangkat. Tentu senyuman bangga di wajahnya tidak lebih dari sekitar tamer kepada semua orang. Detik berikutnya, sinar cahaya itu mengalir. Tapi wajah Wen Qiang membeku di saat berikutnya. Ini karena sinar cahaya ini sebenarnya tidak memilihnya. Tetapi menyelimuti Zonggu. Xiyoyan, Jin Dongming, dan Ling Bao yang berada di belakangnya. Satu tim yang berdiri dari keempat sosok itu dihisap terbang oleh sinar cahaya. Zonggu melihat Wen Qiang dari dalam cahaya keemasan sambil tertawa terbahak-bahak. Suara itu terus bergema sampai sinar cahaya benar-benar membawa mereka memasuki gerbang kuno. Adapun semua orang di kompas terbang, mereka tertegun sejenak setelah melihat kelompok Zonggu menjadi yang pertama terpilih. Jelas mereka tidak bisa memahami mengapa sinar cahaya memilih Zonggu yang kekuatannya berada pada langkah ketiga. hanya Zonggu yang mengerti bahwa sinar cahaya ini tidak memilihnya. Tetapi memilih Xiyoyan yang ada di sampingnya. Situasi yang tidak diketahui orang lain adalah ketika Xiyoyan dirasuki oleh pusaran warna-warni di episode sebelumnya, dia melakukan dialog pribadi dengan kehendak dunia iblis kuno. Pihak lain bahkan mengetahui bahwa status Xiyoyan adalah reinkarnasi dari mahluk tertinggi. Itulah sebabnya kehendak dunia iblis kuno memilih Xiyoyan dengan harapan besar. Di sisi lain mata indah Yuyan sedikit rangkat menyaksikan kelompok Zonggu menghilang. Ada juga ekspresi terkejut di matanya yang indah. Orang ini tidak sederhana. Mungkinkah dia sudah berkomunikasi dengan kehendak iblis kuno ketika berdiri diam sebelumnya? Kumam Yuyan di dalam hatinya. Namun Yuyan tidak mengungkapkan keraguan di wajahnya. Segera ekspresi wajahnya kembali tenang. Pada saat ini sinar cahaya kedua jatuh lagi setelah beberapa saat. Namun bukan Wen Qiang yang diselimuti. Tetapi kelompok sulong yang di dalamnya ada ningyau. Sampai jalur ketiga jika Wen Qiang masih tidak terpilih lagi dia mungkin akan sangat marah dan pergi. Bagainya adegan ini hanya memalukan. Namun sinar cahaya ketiga akhirnya memilih Wen Qiang. Wajah yang terakhir ini sangat curam. Tawa mengejek dari Zonggu sepertinya masih terniang-niang di telinganya. Zongguh sebaiknya jangan biarkan aku bertemu denganmu di dalamnya. Kamu suka tertawa kan? Maka aku akan merobek mulutmu jika waktunya tiba. Ucap Wen Qiang. Pada saat ini di kompas terbang hanya tersisa tiga tim. Mereka mengerti bahwa tampaknya tidak mudah untuk terpilih oleh kehendak iblis kuno. Thank you guys. Sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye. Sampai jumpa dan jumpa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn